Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku, Kak Aji Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA dengan topik kemagnetan Nah, sebelumnya kita pelajarin materinya dulu yuk Jadi, kemagnetan yang akan kita pelajari itu Adalah tentang gaya magnetnya Atau sering disebut dengan nama gaya Lorenz Nah, gaya Lorenznya apa sih? Jadi, gaya Lorenz ini sebenarnya adalah gaya interaksi antar medan magnet Antar medan magnet Jadi, nanti besarnya gaya Lorenz ini adalah Berapa besar arusnya Berapa besar medan magnetnya Dan juga berapa panjang kawatnya Jadi, kenapa di sini ada arus, ada medan magnet, ada panjang kawat Jadi, gaya Lorenz itu begini teman-teman Jadi, kalau misalkan kita punya kawat Kita punya kawat nih Misalkan kawat yang di sini ada arusnya Nah, kalau misalkan kawat yang ada arusnya ini berada di daerah yang sudah punya medan magnet Yang sudah punya medan magnet Di sini misalkan medan magnetnya Kan kawat berarus ini nanti dia juga akan menghasilkan medan magnet dia sendiri Dia akan menginduksikan medan magnet dia sendiri Jadi, medan magnet ini misalkan kita sebut namanya medan magnet induksi Jadi, si medan magnet induksi ini akan berinteraksi dengan medan magnet yang ada di lingkungan Jadi, interaksi dari medan magnet induksi dengan medan magnet lingkungan ini akan menghasilkan yang namanya gaya Lorenz Nah, yang terpenting selain besarnya gaya Lorenz yang ini ya F sama dengan I, B, L ini Yang terpenting juga adalah arahnya Jadi, bagaimana cara mencari arahnya? Kita bisa memakai aturan tangan kanan Jadi, jempolnya ini adalah arusnya Ya, jempolnya ini adalah arusnya Sementara 4 jari sisanya ini adalah medan magnetnya Nah, kalau lupa ingat saja jempol ini kan seperti huruf I ya Ya, seperti huruf I Sementara 4 jari sisanya ini seperti huruf B Nah, gitu seperti huruf B Nah, lalu telapak tangan kita inilah gayanya teman-teman Inilah gayanya Jadi, aturan tangan kanan Jempol itu arusnya 4 jari sisanya itu medan magnetnya Atau B-nya Dan telapak tangan kita itu adalah F-nya Nah, biar semakin paham Yuk, coba soal yang ini Jadi, coba perhatikan gambar berikut Jadi, di sini gambarnya kita gambar ulang Ada kawat di aliri arus Arusnya itu ke arah atas Seperti ini Itu Lalu, di situ ada magnet ya Magnet utaranya di sini Utaranya di sini Selatannya di sini Nah, berarti arah medan magnetnya kemana? Arah medan magnet itu kan dari utara ke selatan Berarti nanti arah medan magnetnya adalah begini Nah, ini adalah arah dari medan magnetnya Yang ditanya adalah Di antara dua kutub magnet selatan-utara ditempatkan Dan larut ditempatkan kawat berhasil di I Oke Kawat tersebut akan memperoleh gaya Lorenz ke arah mana? Nah, kita bisa nih Pakai yang namanya aturan tangan kanan Nah, ini kan I-nya di atas ya I-nya mengarah ke atas Berarti nanti jempol kita di atas Seperti ini Jempol kita di atas Lalu, B-nya kan ke arah kanan Berarti nanti empat jari kita adalah ke arah kanan Seperti ini Nah, ini adalah empat jari kita sisanya Nah, kalau misalkan seperti ini Berarti ini tangannya yang kita lihat apanya nih? Yang kita lihat punggung tangannya ya Punggung tangannya Karena yang ini jempolnya Yang ini empat jari sisanya gitu Nah, berarti arah gayanya kemana? Arah gayanya adalah telapak tangan kita Telapak tangan kita tuh arahnya ke sini Ya, ke dalam Nah, ke dalam layar gitu Ke dalam itu sama aja dengan masuk ke bidang gambar Berarti jawaban yang tepat adalah yang C Seperti itu teman kece Nah, berikutnya Yuk kita coba latihan soal lagi Nah, kali ini Sebuah kawat penghantar panjangnya 3 meter Dialiri alus listrik 10 mili amper Mili itu berapa? Mili itu berarti adalah 10 pangkat minus 3 ya Teman-teman 10 pangkat minus 3 Atau 0,001 Begitu Dan berada dalam medan magnet 5 Tesla Jika arus listrik dan medan magnet saling tegak lurus Maka besar gaya Lorenz yang di alami kawat sebesar berapa? Ingat ya tadi Yang namanya gaya Lorenz F sama dengan I dikali B dikali L Langsung kita masukin aja I-nya berapa? I-nya adalah 10 mili amper Berarti 10 Dikali Boleh dikali 10 pangkat minus 3 Boleh dikali 0,001 Nah, biar gampang mungkin kita kali 0,001 aja deh Gitu Oke Dikali lagi sama Medan magnetnya 5 Tesla Dikali lagi sama panjangnya 3 meter Nah, berarti berapa jawabannya? Berarti 10 kali 0,001 Jadinya 0,01 Gitu Dikali 5 Dikali 3 Nah, berarti jadinya adalah 0,15 0,15 apa? Karena ini gaya Gaya satuannya adalah juton Jadi jawabannya benar adalah yang D Seperti itu Nah, berikutnya kita coba latihan soal lagi Yaitu soal yang ini Sebuah kawat yang berada di samping batang magnet Mengalami gaya Lorenz persatuan panjang sebesar 6,4 x 10 pangkat minus 2 N per meter Jika arus yang mengalir pada kawat adalah 0,8 ampere Maka medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet Batang sebesar berapa? Gitu Ingat ya Tadi yang namanya Gaya Lorenz itu adalah I B Dikali L Nah, tapi kan disini yang diketahui adalah gaya Lorenz persatuan panjang Gaya Lorenz persatuan panjang itu apa? Itu adalah F per L Gaya Lorenz persatuan panjang Berarti nanti L nya turun lagi ke bawah F per L sama dengan L nya udah turun ke bawah Jadinya sisa I sama B Gitu Langsung aja kita masukin F per L nya itu adalah 6,4 x 10 pangkat minus 2 I nya adalah 0,8 B nya yang mau kita cari Berarti B sama dengan 0,8 dibagi sama 6,4 x 10 pangkat minus 2 Begitu Oke Nah, berarti nilainya hasilnya adalah 0,08 Tesla Satuan dari medan magnet itu adalah Tesla Berarti jawaban yang tepat disini adalah yang C Seperti itu Gimana teman kece? Mudah bukan? Biar makin paham Yuk coba kerjakan soal yang ini Jangan lupa tulis jawabannya di komentar ya Gimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Biar gak pinter sendirian Lihat juga hatihan soal di kejarcita.id Download aplikasi kejarcita yang sudah tersedia di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!